Hai jadi sebelum gua mau memindahkan gua udah persiapan ini dulu dari satu hari sebelumnya ya air garam ya maksudnya air yang sudah dikasih garam secukupnya ya dan dikasih belit dikit banget terus dikasih daun ketapang ya airnya seperti ini setelah diindakan satu hari Assalamualaikum oke terima kasih buat bro-bro yang terima kasih buat kalian semua yang udah nonton channel langsung aja subrek itu bayar sebelum mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat kalian yang sedang melakukan ibadah puasa ya semoga puasa kalian diperima oleh Allah sepanjang Allah Amin ya kali ini gua nggak panjang lebar gua langsung aja tadi pagi gua melihat satu pemijahan yang sudah netas selama seminggu lebih seminggu lebih satu hari ini bapaknya sakit ya bapaknya itu Samurai gua kalinya sama betinanya MJ ya Master guest bapaknya sakit jadi gua harus mau nggak mau gua harus pindahkan anak dan bapaknya harus dipisahkan karena bapaknya itu sakit takutnya cepat sekali menular ke anaknya gitu ya jadi gua udah menyiapkan tempat pembesarannya dan bapaknya gua angkat takut nular ya jadi gua akan ngerawat si burayak yang satu minggu lebih satu hari itu gua pisahin sama bapaknya semoga aja sehat anak-anaknya gitu gua pada sakit gitu ya jadi buat lo yang ragu dan takut karena berbuat sesuatu lakukanlah ya karena yang dilakukan itu adalah pengalaman bagi lu bisa atau tidaknya gitu seperti gua melakukan hal ini adalah suatu pengalaman bagi gua apakah bisa gue pisahin di satu minggu karena gua nggak terbiasa misain dari bapak satu minggu gue biasa dua minggu ya jadi seperti apa videonya langsung aja kita simak videonya hai ya di sini gua ada burayak eh sudah seminggu ya sudah seminggu lebih ya ini adalah anak-anak dari dek Samurai gua crossing sama Master GSMG ya dan ini bapaknya sudah sedikit kurang sehat karena sudah seminggu lebih disini air juga kurang bagus nah ini anaknya banyak di sini ya anaknya banyak banget di sini ya di sini banyak tidak terlihat ya dan akan gue pindahkan ke tempat pembesaran agar anaknya itu biar cepat besar gitu jadi enggak kumpet disini aja gitu ya jadi sebelum gua mau pindahkan gua udah persiapan ini dulu dari satu hari sebelumnya ya Oh air garam ya maksudnya air yang sudah dikasih garam secukupnya ya dan dikasih belit dikit banget terus dikasih dan ketapang ya airnya seperti ini setelah diindakan satu hari nah ini Insyaallah bagus buat pertemuan burayak ya sengaja ini gua bikin tinggi ya gua bikin tinggi yang penting nanti kasih makannya itu kutu air jadi biar si ikan itu enggak ke bawah gitu ya kalau dikasih cacing kan ke bawah gitu kalau buat burayak ini masih umuran seminggu lebih ya kasih kutir atau artemia selalu berenang gitu jadi Insyaallah enggak patah tulang gitu ya kalau kondisinya masih berenang di tengah-tengah masih enak gitu Hai takutnya si burayak itu berenangnya pun naik bisa patah tulang hati-hati juga nih kalau untuk air tinggi ini kebener tinggi nih kayak kira 20 cm ini gua airnya tingginya jadi kita angkat aja ya yuk yang disananya gua angkat dulu dan sebelumnya akan gua angkat bapaknya dulu karena itu bapaknya terlalu lama di sini kebetulan bapaknya sakit jadi takut anaknya keluar gue pindahin kemari gitu ya Nah ini tadi yang apa burayak ya burayaknya banyak ini kotoran-kotoran-kotoran bapaknya nih makanya gua takut enggak bener gitu ya enggak banyak nih cuma karena ininya putih anaknya ketan putih juga jadi akan gua taruh kesini ya langsung aja gua taruhnya seperti ini ya ini langkat ya ini langsung berpenuh aja ya biar tidak ada gelombang air jadi seperti ini seperti ini langsung kita tuang ngawarin ngawarin nggak kelihatan ya anaknya kelihatan pada banyak banget ini nah ini aja kita buang aja udah pada berlendir juga udah berlendir kita buang aja di sini banyak minyak bekas-bekas beritan gitu ya banyak minyak kita hilangin aja dulu sementara ya pakai ini sudah nah disini baru boleh kelihatan nih tuh putih-putih kan karena disini bakal hitam tuh putih-putih tuh ya tuh banyak ya agak sedikit keceleng ini tuh kan banyak kan kalau udah masuk ke ember hitam banyak banget ini tuh ya jadi buat kalian yang nanya apakah burayak satu minggu bisa dipindahkan ya tergantung kalian ya kalau kalian berani lakuin aja gitu dan gue nih burayak belum dua minggu baru satu minggu udah gue pindahin ini dan bapaknya gue angkat kenapa karena bapaknya sakit kalau ikan cupang lubur ayaknya bapaknya sakit angkat aja karena penyakit bapaknya itu cepet banget luar ke anaknya gitu dan ini bapaknya sakit jadi gue beraniin gua bapaknya gue angkat dan anaknya gua pindahin ke tempat pembesaran tuh ya banyak ya setelah ini nanti akan gue kasih makan kutu air ya karena ini udah bisa makan kutu air walaupun keroyokan makannya gitu ya nanti kita lihat aja perkembangannya seperti apa gitu ya oke terima kasih buat kalian ya yang sudah nonton channel YouTube gua ya buat kalian yang baru pemula di ikan cupang mau belajar ngobrol ikan cupang mau pindahin burayak mau apa ya yang penting kalian berani gitu ya berani aja intinya berani dan jaga kontrol burayak ikan lu jangan takut karena pengalaman itu suatu apa namanya hal yang bisa membuat lu pinter gitu jadi nggak usah takut nggak usah ragu ya pengalaman lu mindahin ikan burayak satu minggu gagal coba pindahin di dua minggu dua minggu gagal coba pindahin tiga minggu pokoknya sebisanya lu kemampuan lu di pengalaman lu sendiri seperti itu ya teman apa banyak tuh yang putih-putih tuh oke terima kasih udah nonton channel YouTube gua semoga video ini bermanfaat ya buat kalian jadi kalian sanggup melakukan sesuatu menurut kemampuan lu sendiri nggak usah takut oke salam cupang Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati